Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Berkshire Hathaway milik Warren Buffet kembali memangkas kepemilikan sahamnya di BYD. Berkshire menjual 1,3 juta saham BYD yang terdaftar di Hong Kong seharga 39,8 juta dolar Amerika. Berkshire Hathaway milik Warren Buffet kembali memangkas kepemilikan sahamnya di BYD. Perusahaan China yang tahun lalu melampaui Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Berkshire menjual 1,3 juta saham BYD yang terdaftar di Hong Kong seharga 39,8 juta dolar. Penjualan tersebut menggunakan kepemilikan Berkshire dalam saham BYD yang terbitkan menjadi 6,90 persen dari sebelumnya 7,02 persen. Berkshire memulai berinvestasi di BYD yang berbasis di Shenzhen pada tahun 2008, membayar 230 juta dolar untuk sekitar 225 juta saham, yang saat itu setara dengan 10 persen kepemilikan. Berkshire mulai menjual saham pada tahun 2022, saat harga saham BYD telah naik lebih dari 20 kali lipat. Harga sahamnya telah turun sekitar 30 persen sejak mencapai puncaknya pada Juni 2022. Diketahui, meskipun Berkshire berinvestasi di lima perusahaan dagang terbesar di Jepang, Buffet mengatakan bahwa ia akan tetap berinvestasi terutama di Amerika Serikat kecuali untuk BYD. Terima kasih telah menonton!